Oh, stomp lagi, parah. Dor! Oh, api lagi. Untung, gak langsung mati. Jangan tadi langsung mati lho. Eyo, hello guys. Kembali lagi di channel gue. Dan oke, video kali ini adalah raid party nih ya. Gue mau mainin HDN, Hagen Dragon Nest. Tapi ini tuh random guys, oke? Ini udah ready, jadi langsung kita masuk aja. Oke, langsung masuk ke stake satunya guys. Ini gue buru-buru banget karena emang ini timnya random ya. Ini gue sama sekali gak ada yang kenal. Ini random, tiba-tiba gue di-accept. Biasanya gue gak di-accept sama sekali. Karena HDN ini, Hagen Dragon Nest ini emang pada dasarnya susah. Anjir, towernya. Oh, bawa Sain 3 ya. Baru sadar gue co. Dari-tari gue tinggal makan soalnya. Oke, ada FF, nice. Oh, itu majesty ya. Gue fokus, nurunin tower aja. Abis itu shock of relic guys. Pin relic, terus skill baru. Oh, ini nih apaan nih guys. By the way, ini gue pertama kalinya masuk ya guys ya. Jadinya gue sama sekali belum tau stake-nya. Sebenernya udah banyak banget yang nge-share di Bilibili. Cuma gue itu gak begitu tertarik langsung nonton guide-nya. Gue lebih baik mainin stake-nya dulu. Kalau misal gue gak tau stake-nya. Ada stake yang bener-bener gue gak paham. Itu baru gue tonton guide-nya guys. Kayak gitu. Oke, disini. Oh, tadi itu sistemnya kayak yang ada di Volcano Nest ya. Yang waktu buayanya nembak. Intinya timing jodga kita itu harus tepat waktu sih ya. Ayo FF-nya guys. Please. Nggak, nice ya. Anjir. Kayaknya dia langsung ini ya. Suara gue ngedengeran ke telinganya dia. Ke telinganya Majesty. Anjir, tower gue banyak banget co. Shock of Relic. Shock of Relic. Shock of Relic. Anjay. Nggak ada damage sih, anjir. Nggak ada damage sih. Ya, gimana sih ya. Ini CP gue paling kecil sih. Wow, 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 wow. Jadi intinya semua anggota party itu harus ada di belakang batunya guys. Supaya kalau buayanya nembak ini langsung pecah batunya guys. Gue nggak tau sih ini peluru buayanya ada berapa. Kalau misal ada 4 doang. Yang ada mungkin bakal meledak kalau ada 1 yang miss. Tapi kalau misal ini pelurunya unlimited mah no problem ya. Yang penting kalian itu nggak buang-buang waktu. Aku buat ngehancurin si batunya ini. Bukan kalian sih yang ngehancurin buayanya. Yang ngehancurin. Maksudnya buayanya nembak guys. Oke langsung aja ini. Baru-baru lagi guys. Udah FF ya dia? Oh ada SB. Oh ada SB. Ternyata ada WW sama ada Majesty. Ini sangat-sangat keren banget ya. Ini job favorit di SDN sama GDN. WW sama producer lah intinya. Yang ada SB sama FF. Anjir anginnya cok. Oh please please. Jangan mati lah. Aduh. Sakit tapi lumayan sih karena ada healing relic ya. Healing relic. Punya shine ini. Durasinya udah lama ya. Nggak kayak waktu sebelum jadi shine. Oke disini kita nyantai dulu guys. Kita tinggal berdiri aja di belakang batunya ini. Oh ini ngarahin ke jam berapa sih. Ini di sebelah kanan atau di sebelah tengah. Nggak ada mapnya guys. Jadinya susah ini. Bakalan susah ntar jam-jam berapa. Itu susah. Kalau kayak misal main DDN lah ya. Kalau DDN itu kan kalau apa namanya sih itu ya. RGB atau apa. Intinya kalau angin itu ya. Muncul angin itu kan kita harus ada di jam 12 ya. Intinya gitu sih. Ini nggak ada marknya ya. Jadinya susah guys. Oke die. Nice. Akhirnya clear stick 1. Oh cincin. Please dadu gue cok. Anjir 6-3 ya. Kayaknya nggak dapet sih. Lah nggak dapet cok anjir. Oke kita loot dulu nih. Dapet belt. Oke yang selanjutnya ini stake 2 nya guys. Udah ke unlock ketika kita udah kelarin stake 1 nya. Oke. Ini langsung kita masuk ya. Ini party leadernya termasuknya gercep guys. Gerak cepet ya. Dan btw ini gue nggak tau ya. Mau nyampe ke stake naganya. Stake Hagen Dragon S nya. Atau kagak. Mungkin aja sih kagak sih. Mungkin aja guys. Soalnya untuk stake naganya. Hagen Dragon S nya. Itu susah banget sih. Dan untuk rata-rata CP ini. 150-170-an sih guys. Cuma gue doang yang 100 ribu. Ini paling kecil. Tapi no problem sih. Karena gue healer. Kalau misal gue DPS. Udah pasti di kick. Oke FF nice ya. Gue mau fokus pump tower dulu nih guys. Skill 2. Ini skill 2 skill barunya. Wow. Minggir-minggir. Cok. Aduh. Oh jadi stake 2 nya ini. Bakal ada yang laser. Kayak di Apocalypse Nest ya. Kita harus waspada aja. Maka langsung aja MR guys. Building Relic nya. Udah bar 7 guys. Oh ini mau ngapain nih. Stoma apa gimana nih. Wow. Berapa damage nya tuh. 200. 220. Kabah berapa tuh tadi. Anjir sakit banget ya. Oke. Shock of Relic. Aduh. Shock of Relic gue gak ada damage sama sekali disini ya. Ayo FF nya. FF nya kemana nih. Gue langsung pin Relic aja. Oh nice. Dia langsung denger. Gue minta FF cuk. Nice banget nih timnya. Wow. Damage nya gila banget guys. Oke. Oh. Oh no no. Anjir. Aduh. Ini ngarahnya. Gue malah ngikutin ke laser nya guys. Harusnya gue beloknya ke kanan tadi. Sorry banget nih ya. Ini mah pure kesalahan gue sih. Kalau stake nya udah paham tadi. Karena udah pernah ya tadi ya. Barusan. Cuma ini malah tiba-tiba pekok. Gue ajok. Oke. Oh shock of Relic. Anjir. Damage nya pak. Langsung mati loh gue. Kampret banget ya. Oh ini. Oh ini storm. Anjir. Damage nya loh. Oh mati lagi. Pas kena storm abis itu. Kena api yang jalan. Bangsat banget ya. Parah ini. Aduh. Semoga aja. Gue gak mati lagi lah ya. Kalau misalnya gue mati. Gue cuma bisa nonton anggota party gue. Cuma bisa nonton anggota party. Buat nge gameplay ya kan. Ngedo itu sangat-sangat malu-maluin guys. Oke storm lagi. Ya. Oh nice timing. Api nya pak. Ini yang bikin nge-lag. Parah banget. Api nya anjir. Ini temanya Hagen. Hagen kan lava ya. Jadi temanya ya api-api gitu sih. Oke. Nice. Nice. Jangan mati lagi lah please. No no no. Nah ini. Yang kayak grand cross. Sakit banget. Nah ini. Areanya kita harus ada yang di area kecil nih guys. Oh laser. Laser. Oke tapi gue udah siap. Santuy. FF. Nice ya. By the way. Ini ya holy shield di Dain 2 ini kayak gak begitu ngaruh sih guys. Atau mungkin nge-bode apa gimana sih ya. Tapi bodo amat sih. Nah oke udah kelar guys. Oh airing anjir. Please lah please. Dadu gue. Oh 52. Alah gak dapet lagi juga bangsa. Oke lumayan dapet heraldry. Oke yang selanjutnya ini stake 3 guys. Ini udah kelar stake 1 dan 2. Yang selanjutnya ini stake 3. Oke langsung masuk aja nih. Ini recommended powernya cukup jauh ya guys. Oke udah masuk nih guys ya. Dan. Oh musuhnya nih kayaknya. Oh ada kristal-kristalnya. Ini apaan guys. Oh langsung ledak tapi sih. By the way ini recommended powernya udah mulai tinggi ya. Ngelebihin power gue. Power gue ini cuma 100 ribu ya. 100 ribu, 8 ribu, 8 puluh. Tadi recommended powernya 116 ribu guys. Tapi ini damagenya gila banget ya. Itu damage DPSnya guys. Bukan damage gue sih. Nice ada FF. Ah ngejauh mulu ini. Momonnya cukup. Ayolah deket tower gue. Biar gue makin semangat buat nge-shock off relic. Nah gitu dong. Deket dong. Oh towernya nyasar. Jir ada di sebelah kanan. Oh apaan ini. Aduh 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 damagenya. Damage apa damagenya. Untung ada healing relic gue co. Kalau gak ada aduh. Bisa langsung mati nih gue. Serem juga ya. Segerika ya. Oke ini muncul detikan. Ini mau ngapain nih. Oh ada meteor guys. Tapi itu juga ada ini ya. Ada attack yang di bawah tanah. Dari bawah tanah ya tadinya. Oke. Wah shock off relicnya. Malah momonnya udah kabur guys. Oke FF nice ya. Langsung aja gue spam tower. Ttar ttar. Ini jauh sih musuhnya cuk. Oke. Langsung di spam ini karena udah deket. Aduh. Oke. Gue langsung turin aja healing relicnya. Gue jaga-jaga. Oh shock off relic time. Ya. Aduh. Kenapa sih kalau udah shock off relic. Malah musuhnya itu ngejauh ya. Momennya ngejauh. Aduh parah banget guys. Jadinya gak capet damage dong gue. Oke ini udah muncul detikan lagi guys. Ini sebenernya apa sih ya. Oh meteor. Meteor. Oh iya meteor kalau muncul detikan itu bakal ada meteor jatuh guys. Dan ini mungkin random ya. Jadi kalian itu harus berpencar aja kalau misal ada detikan gitu. Kalaupun kalian berkumpul-kumpul gitu ya. Berdeketan gitu ya intinya. Itu kalian harus siap-siap tumble aja sih. Anjir towernya ini bener-bener bikin ngelak guys. Kebanyakan sign sih ini sebenernya. Kebanyakan sign. Terus juga ada FFnya. Nah itu yang parah guys. Auto FPS drop anjir. Oke ini udah hampir bar 3 ya. Door. Oke udah bar 3 guys. Tapi ini masih P2 ya. Kalau P3 ini bakal seperti apakah. Di mana sih musuhnya Cok? Oh. Musuhnya terbang ya. Anjir anjir. Ini nyamperinya gila banget ya. Oh no. Anjir. Oh. Panas banget panas panas Cok. Panas banget Cok. Anjir. Amir aja gue mati. Seriusan. Untung ini sayangnya banyak. Nah meteor gitu guys. Meteornya ini ninggalin bekas api ya di tanah ya. Jadi ketika muncul detikan. Siap-siap kalian minggir aja guys ya. Biar gak ngeganggu gini. Ini cukup ngeganggu sih. Itu di sebelah kiri ada. Sebelah kanan ada. Sebelah depan juga ada. Banyak apinya ya. Oke udah bar 1 nih. Nah bar 1 nih guys. Ayo semangat. Oh itu gladiatornya ternyata satu build sama gue Cok. Gue baru sadar. Oke FF nice. Langsung aja combo tower. Towernya spam aja guys. Oh no 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 no. Anjir. Please please. Please jangan mati please. Oke nice ya gak mati. Nah ini muncul detikan lagi. No meteornya tuh. No meteornya ninggalin bekas sih guys. Bahaya tuh. Oke udah kelar nih ya. Saat. Oh. Celana please please please. Please. Wah. Seratu Cok. Udah auto dapet gue. Gak mungkin. Gak mungkin ada orang yang dapet seratu satu. Udah auto dapet lah. Yerin. 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 Kirim ke Yerin. Aduh. Lama banget sih dadunya. Nah dapet Cok. Oke langsung aja kita dapet looting ini ya. Oh dapet baju juga lumayan. Tapi gak guna. Dapet heraldry life vitality. Oke yang selanjutnya ini stake 4 guys. Stake 4 ini lawannya laba-laba ya. OMG. Ini recommended powernya udah jauh banget guys ya. Parah banget sih. Ini gue gak tau bakal mati apa kagak. Harusnya sih mati harusnya. Tapi moga aja gue gak abis resume-nya ya. Soalnya itu bakal. Aduh malah kehidup Cok. Kebanyakan ngebacot nih. Oke. Gak bisa. Sudah gak gue hidup. Itu ada yang ngetik apa tuh. Seratus. Udah balesin aja lah. Padahal gue gak tau bahasanya Cok. Mungkin. Mungkin dia ngomong. Eh gila dapet seratus ya. Rollnya ya. Mungkin aja. Gak tau. Gak tau bahasa Cina cuk. FFnya apa? FFnya. Ini waktunya FF nih. Ah kelamaan yaudah. Langsung Soko Velik lah. Oke ada SP nih. Spirit Boss. By the way ini kok gak aneh sih. Gak aneh ya. Tapi agak aneh ya. Karena musuh-musuhnya ini. Yang ada di dungeon leveling level 70 ke 80. Di DNPC. Yang ada di Anwar Randal ya. Kalian pasti tau kalau pernah mainin DNPC guys. Ini musuh-musuhnya emang ya sama sih. Dari dari stick 1 yang buaya. Oh anjir stormnya tuh di tengah guys. Dari stick 1 tuh yang buaya. Anjir lah. Ini apaan guys. Please don't die. Oh. Ah anjir matilah. Aduh. Udah gak mati tadi kena storm. Tapi ada api yang jalan sih. Kameret banget. Oh iya tadi untuk musuhnya. Itu sama ya. Kayak di dungeon leveling level 80 lah intinya guys. Emang temanya level 80. Itu kan Volcanones ya. Ini sama persis. Stick 1 tuh tadi ya. Yang buaya. Stick 2. Stick 3. Stick 4. Ini laba-laba. Oke lupakan aja guys. Kita fokus. Buat nge-support. Ini sebenernya sih gak begitu menyupport ya. Ini lebih mengarah ke DPS kayaknya. Karena emang healernya 3. Jadinya agak santai sih. Kemana sih anjir. Laba-labanya. Wow. Nah ini nih api yang jalan nih guys. Oh storm. 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 Siap 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 siap. Oh. Taiminya salah cok. Ini merah-merahnya udah hilang. Gue langsung tumble. Abis itu si laba-labanya ini lama banget turun ya cok. Malah baru lompat ya tadi ya. Parah. Aduh. Ini agak susah ya. Dihinjarin. Kalau ada kaktus kayak gini. Pilih yang ada aura merah-merahnya. Nah ini. Itu tadi lightning relay gue nyasar cok. Parah banget. Oke ini udah ada shieldnya. Nah abis itu kan bossnya ini jatuh dari atas lah ya. Oh storm lagi parah. Door. Oh api lagi. Untung gak langsung mati cok kayak tadi. Langsung mati loh. Ah. Malah mati anjir. Apinya ini balik lagi ya. Perasaan dari tadi gak balik lagi. Kok ini balik lagi parah. Aduh resu gue tinggal. Abis berarti dong. Aduh ini kalau gue mati bahaya banget. Gue cuma bisa nonton. Aduh malu-maluin cok. Tapi ya gak masalah karena gue baru pernah mainin Hagen Dragon Ness ya. Dan by the way ini musuhnya nyampe P4 loh. Aduh P3 aja biasanya udah damagenya gila-gilaan. Apalagi ini P4 ya. Tapi ini baru P3 sih. Paling bar 2 atau bar 3 itu bakal pindah ke P4. Langsung MR aja. Ini ada SB sih. Tantusan MR gue turunnya cepet karena ada SB sih. Oke udah P4 nih guys. Wah P4 ini. Waduh. Anjir. No kan damagenya. Hampir mati cok. Ini harusnya gue ganti potion. Tapi dia mau stong nih. Oke nice. Wah. Anjir lah. Kena apinya mulu loh. Dari tadi nge-dodge. Tapi nge-dodge-nya gue itu pas. Pas apinya lewat. Kampret banget ya. Ini gue harus gimana cok. Gue cuma bisa nonton lah. Oke lah nonton aja guys. Ini. Nah ini gue nonton majesty aja. Nonton majesty nih. Oh dia langsung ulti nih guys ya. Udah kayak komentatornya gue. Anjirnya damagenya kok cepet ya. Nah apinya itu tuh guys. Gue dari tadi kena mulu ya. Wah meteornya. Meteornya sakit-sakit sih ya. Karena emang recommended powernya udah jauh dari power gue ya. Dari CP gue. Jadinya ya. Mohon maaf nih. Gue mati. Ini majesty-nya lagi ngapain cok. Tapi emang dia kena ini sih ya. Kena jaring laba-laba. Jadi gak bisa gerak. Nah ini meteornya nih. Oh nice ya men. Oh anjay men. Ini yang oh ayo gitu. Udah skill X lagi. Aduh keren banget. Ini opinya gila banget guys ya. Hampir setengah map ada opinya. Oke hampir mati nih bossnya. Hampir mati ayo langsung aja kill. Nah oke gue langsung hidup guys. Karena bossnya udah mati. Bajo. Oke please. Dadu dapet. Ya 40 cok. Oh dia 49. Setipis banget loh seriusan. Oke lumayan dapet herald di apaan tuh. Oke yang selanjutnya ini stake 5-nya guys. Anjir recommended powernya. Ini beda 60k. Ini kayaknya gue bakal mati lagi deh. Tapi moga aja kagak sih. Moga aja ya. Ini recommended powernya gede. Tapi emang yang sekarang ini ya. Dn2 yang sekarang ini emang lebih susah guys. Gak kayak yang kemarin sebelum update second job. Sekarang ini damage monster lebih gila-gilaan ya. Kemarin gue udah sempet tes di SDN. Waktu kena lizard. Kena seruduk lizard. Itu gue paling cuma berkurang. Anjir kena ledakan cok. Itu paling gue cuma berkurang ini. 150k. Dan yang sekarang ini bisa langsung mati guys. Parah banget sih. Anjir itu kok ledakan lagi sih. Ini harus diapain nih guys. Oke stomp dia. Nice ya. Langsung aja kita. Oh udah ada FF-nya tuh. Gue baru sadar guys. Langsung aja. Spam tower. Shock of relic. Gak ada damage. Gak ada damage. Pada dasarnya gue ini support. Stomp dia. Nice. Stompnya ini sama persis yang ada di TNPC tentunya. Jadinya ya gampang buat dihindarin. Ini harusnya bawa ini ya. Bawa Lestra ya. Buat ngekos. Tapi gak ding. Ini beda sistem. Gak kayak di DDN ya. Kalau DDN kan stake bomb gampang banget. Bawa Lestra. Siro Manser ya. Kalau bahasa. Bahasa Indonesia nya. Di DNI nanya itu. Siro Manser. Itu pasti wajib bawa sih. Yang gak wajib. Cuma sering-seringnya bawa Siro. Bawa Lestra. Kalau udah berlapan nih guys. Oh ini nyampe P3 doang ya. Tadi stake 4 nyampe P4 ya. Ini nyampe P3. Ada FF lagi ternyata. Kemana sih dia. Oh ini mau guling-guling lagi nih. Pastinya guys. Nah ini harusnya siapin heal ya. Nah meledak lagi Cok. Ini mekanismenya gimana sih? Bener-bener belum paham nih gue. Ini tuh gameplay biasa guys ya. Bukan guild. Jadinya kita itu bisa belajar bareng ya. Ini gue harusnya ganti potion sih dari tadi. Kalau gue ganti potion dari tadi mah. Bisa ketulung guys ya. Tadi-tadi matian. Karena emang potion gue yang paling busuk sih anjir. Sebenernya kombonya ini lumayan mantep ya. Satu tim gue ya. Bukan gue doang. Satu tim ini lumayan kombonya. Oh dia mau stomp nih. Udah kayak belut dipancing aja Cok. Oh. Langsung mati dong bangsat. Jadi dia itu ada AOE kecil ya. Yang tadi. Nah abis AOE kecil itu bakal AOE yang lebar ya. Nah abis itu baru stomp. Itu salah guys buat tadi. Gue spam heal aja lah. Walaupun gue paling gak berdamage ya. Setidaknya gue spam healing relik lah ya. Ini disuruh ngapain guys. Oh disuruh bunuh golemnya mungkin itu ya. Itu laba-laba kecil banget ya. Oh ini detikanya udah mulai berkurang aja. Gak mati-mati sih ini sakit bener ya. Eh bukan sakit goblok ini. Alok. Kok sakit sih anjir. Oh stomp. Nice ya ya gak ada yang mati. Udah P2 nih musuhnya guys. Nah ini main guling-guling lagi nih. Siap-siap. Guling relik. Tantar-tantar. Tantar-tantar. Oke. Nice. Door. Udah gue bilang cok. Nah yuling-reliknya dua. Ini gue masih belum paham ya. Mekanisnya itu seperti apa. Ini ditabrakin ke kristal apa enggak sih? Ini ditabrakin ke kristal. Langsung meledak sih. Apakah ini harusnya gak ditabrakin ke kristal ya? Langsung aja MR. Abis MR tinggal nungguin. Ini FF. Oh ini muncul detikan apa nih guys? Nah FFnya keluar tuh ya. Oh dia mau stomp ya. Kalau muncul detikan. Dia itu ketarik-tarik ke atas. Itu kayak beluti pancing. Nah abis itu AOI kecil. Kemudian AOI gede. Nah stomp. Itu baru kalian itu harus nge-dodge. Oh apinya cok. Ini laba-labanya kecil banget sih. Imut-imut banget ya. Imut-imut tapi ini menyusahkan. Anjir. Untuk gue udah ada healing relic ya di tengah ya. Healing relic gue apa? Bukan sih ya. Ini gue udah mati berapa kali guys ya. Gue lupa. Udah mati satu kali kayaknya. Oke. Dua kali baru gue omongin. Malah jadinya mati cok. Aduh. Harusnya jangan ngomongin mati-mati ya. Goblok sih ya. Wah kita fokus lagi guys. Oh apinya itu loh. Nah ini mau guling-guling lagi nih pastinya. Dimana sih? Nah itu disana. Nah ini gak. Ini. Ini gak diarahin ke kristal. Malah udah meledak duluan disana. Cok parah banget ya. Nah guling-guling lagi nih. Meledak. Ih meledaknya berapa kali cuuk. Udah tiga kali kayaknya lah. Ini lightning relic gue. Kenapa nyasar pak? Padahal udah lock target loh. Itu yang sulah kanan. Ini bawahnya. Bawahnya healing relic guys. Oke detikan. Habis itu si wormnya ini kayak dipancing guys. Oh kok gak sih? Oh beda. Beda timing ya. Ini karena udah HPnya udah mulai tipis kali ya. Jadinya mekanismenya beda. Aduh. Itu kakak dia mati ya. Apakah sesakit ini golemnya? Oh sakit juga ya ternyata. Ini muncul detikan. Apakah bakal meledak satu party. Soalnya golemnya belum mati. Dan golemnya ternyata udah mati guys. Ngukuk sekali anjir. Oh P3 nih. Nah ini baru keluar. Yang kayak dipancing abis itu storm. Storm. Nice ya. Ini belutnya malah kayak dipanggang. Uh apinya itu loh. Kalau misalnya pas di depan mukanya tuh kayak apa guys. Bakal langsung mati kayaknya. Nah itu gak diarahin ke kristal. Tapi meledak gak kristalnya. Lu itu gak kena kristal sama sekali gak meledak guys. Apakah ini tuh emang gak boleh kena kristal ya? Oh itu udah kena kristal meledak. Oh iya mekanismenya itu emang gak boleh kena kristal guys. Iya gak boleh kena kristal. Itu tadi awal kena kristal langsung meledak. Dan udah guling-guling gak kena kristal. Gak meledak. Berarti gak boleh kena kristal nih wormnya. Langsung aja ya kombonya. Kombo satu party. Ini masuk detik kan apa nih? Keluar golemnya atau gimana nih? Sok of reliknya. Oh dia mau stomp nih. Ini kan kayaknya belut dipancing cok. Ketarik-tarik ke atas. Aduh. Aduh. Tambel gua cok. Lagi cooldown loh parah banget ya. Oke langsung resu aja ini. HP wormnya tinggal dikit. Semoga aja gua gak mati. Ini aturan gak mati sih gua. Tapi yang gak tau ini bakal ada. Damage yang terlalu gede apakah gak ya kan. Oh ini mau guling-guling lagi apa gimana guys. Apakah gak ya. Tinggal matinya kok malah kabur-kabur mulu sih kayak ayam. Nah ini stomp nih. Ini kalo. Ayo cost aja anjir. Aduh. Langsung mati dong. Padahal tinggal. Dah. Langsung aja mati cok. Padahal tinggal matinya tadi loh. Ya roll gua. Ih rollnya 99. Hoki banget. Oh lumayan dapet airing level 90 guys. Nah oke. Jadi untuk gameplay HDN. Hagen Dragon Nest kali ini. Gitu aja ya. Ini pertama kalinya gua clear. Tapi ini cuma nyampe stake 5 doang sih guys ya. Karena emang susah sih untuk stake bossnya. Ini timnya juga udah bubar. Tapi kebetulan banget loh. Ini random. Ketemu tim yang bisa diajak nyampe ke stake 5. Ini keluar aja sih guys ya. Stake 6 juga gak tau kapan gua clearnya. Ini timnya udah bubar. Langsung keluar. Marilah kita lihat dapet apa aja nih guys. Itu tadi dapet box pants ya. Celana. Wow. Ini celana Hagen Dragon Nest. Marilah kita langsung pake aja lah ya. Nambah berapa CP nih. Uh nambahnya spesifik banget nih. 1600 cok. Terus ini dapet. Ini ya yang buat bahu guys ya. Nambahnya cuma 238. Ini nambah berapa nih belt. Uh nambahnya. Oh CP gua udah 110 kak. Terus baju. Baju ini gak guna ya. Karena gua pake SDN. Terus airing. Airing juga ini gak guna guys. Gua pake SDN juga. Gitu aja sih. Terus tadi gua dapet Herald 3. Ini dapet Live Vitality. Atau Mark HP kayaknya deh. Terus dapet ini. Ini gua perlu translate sih guys. Artinya gak tau sih. Ini gak apal. Kalau yang. Oh ya ini. Kalau yang wise. Udah dapet duluan. Udah dulu banget. Gua simpen aja gak buka. Terus itu aja sih guys. Gak ada lagi. Selanjutnya ini Herald 3 ya. Herald 3 nya ini yang gua ganti. Yang ini. Yang Fire. Yang Fire ini karena gak ada pilihan lain. Gua cuma ningkatin CP doang. Gua ganti aja. Naiknya berapa nih ya. Klik. Ih kok ngalah turun 16 ya. Oh mungkin ini ya. Additional attribute nya yang sebelah. Sebelah bawah ya. Terus selain itu. Wow. Ini HP gua. Wah HP gua tanggung banget ya. HP gua ini 299. 367. Ini gua mau ambil. Ambil dari mana ya. Ntar gua pikir dulu guys. Oke langsung aja gua genepin HP nya. Untuk jadi 300k. Ini gua enhance pants nya. Enhan banget aja langsung hoki lah. Ini gua pake batu level 4. Aduh sayang-sayang banget guys. Oh gagal anjir. Aduh. Ini pake batu apa ya. Gak boros ya. Oke langsung jadi guys. Ini gua naikin potennya sekalian lah ya. Tanggung. Ini poten langsung max aja guys. Ini materialnya gua banyak kok. Nyampe. Nyampe berapa? 5 ribu. Oke. Terus untuk equip unix. Ini emang gak bisa poten ya. Karena material ini tuh. Susah banget dicari. Dan di TH juga mahal banget guys. Nah oke. HP gua udah 300k guys. Oke jadi untuk gameplay kali ini gitu aja guys ya. Thank you banget bagi kalian yang udah nonton. Dan ya gameplay HDN kali ini gitu aja. Nyampe stack 5 ya. Intinya gitu aja sih guys ya. Untuk stack-stacknya. Moga aja kalian bisa belajar stack dari video kali ini. Dan tungguin video gameplay DN2 selanjutnya guys. Oke. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.